Intro Oke jumpa lagi teman-teman dari Pantai Losari di kota saya di Makassal ya Hari ini saya berbicara mengenai saluri, apa itu? Periksa lutut sendiri Kenapa harus periksa lutut sendiri? Begini, karena banyak follower yang bertanya Kalau lutut saya sakit apa saran dokter? Nah pertama kita harus tegakkan dulu diagnosa bahwa Kalau Anda berusia di atas 40 kemungkinan besar penyebab sakit di lutut itu adalah pengapuran atau osteoartritis Nah apakah itu betul? Nah inilah gejala-gejalanya Anda bisa periksa dan bisa membuat kayak diagnosa sementara ya sebelum Anda ke dokter Dan jadi saluri ini kita bagi Look, feel, and move Jadi lihat, kita rabah, kita gerakkan Yang kita lihat itu apa? Di lutut itu kita lihat ya Apakah dia misalnya kemerahan Ya, apakah ada bengkak Itu yang dari penglihatan Kemudian rabah Rabah itu, waktu kita rabah Kita bisa merasakan bengkaknya Kemudian juga merasakan rasa hangat Karena pengapuran itu sebenarnya reaksi radang Jadi ada rasa hangat biasanya Kemudian pada saat digerakkan itu bisa terjadi sakit, kaku, atau krepitus Krepitus itu bunyi-bunyi Jadi kalau ada gejala-gejala demikian Kemungkinan besar Anda mempunyai diagnosa osteoartritis atau pengapuran Nah, sesudah itu baru Anda ke dokter Dokter tulang ya, ortopedi Karena kenapa mesti ke dokter tulang? Karena mesti ditetapkan Ini grade berapa? Sudah kelas berapa? Ada kelas 1, 2, 3, 4 Kenapa perlu penetapan kelas-kelas ini? Karena ini akan menentukan solusinya apa Jadi setiap kelas itu Cara penanganannya beda Demikian Jadi ada yang bisa Anda lakukan Yaitu pemeriksaan awal Yang kita sebut saluri Periksa lutut sendiri Demikian ya Dokter Henry Soehendra Jakarta Saat ini ada di Pantai Lusari, Makassar Terima kasih Selamat menikmati